Intro Halo teman-teman, selamat malam, selamat datang di Jurnal Risa. Gimana? Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Seperti yang kalian tau juga dari video-video di Jurnal Risa minggu lalu, Terisa juga bilang kalau kita tim Jurnal Risa nggak bisa syuting penelusuran dulu. Karena memang keadaannya juga tidak memungkinkan. Walaupun memang kita udah ready juga tempat-tempat penelusuran, tapi semuanya harus depending gitu. Cuman tenang aja. Sebisa mungkin kami akan selalu menghibur kalian semua penonton Jurnal Risa walaupun dari rumah aja. Dan minggu lalu kalian udah nonton Terisa dan yang lainnya, Ceritain tentang mediasi terseram di Jurnal Risa versi mereka. Kali ini giliran kita, tim behind the scene, buat ceritain pengalaman unik atau pengalaman mungkin terseram kita selama syuting di Jurnal Risa. Sekaligus menjawab juga pertanyaan atau komentar-komentar kalian yang pengen tau gimana sih pengalamannya orang di balik layar Jurnal Risa gitu. Gak usah lama-lama, langsung kita mulai aja. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Sebenernya kita udah pernah ceritain video terseram selama syuting Jurnal Risa gitu. Cuman karena itu udah lama lah ya, yang tapi tetep paling serem juga sebenernya. Episode, waktu episode Peter C.S. diculik. Itu karena tempatnya juga besar banget. Jadi waktu ngambil footage juga merinding udah pasti. Sebenernya semua tempat juga merinding. Tapi gak tau kenapa waktu syuting episode itu emang beda aja awalnya gitu. Ini yang udah pernah saya bilang juga, waktu itu kita bikinnya kalau gak salah di upload di Facebook, Facebooknya tim Jurnal Risa. Cuman setelah itu kan kita syuting lagi, syuting terus gitu. Jadi selalu ada pengalaman baru, selalu ada hal-hal baru, hal-hal yang serem-seremnya, yang unik-uniknya baru. Dan menurut saya yang paling setelah Peter C.S. diculik itu, episode-nya yang serem itu waktu kita lagi ada di salah satu rumah sakit daerah Subang. Kalau gak salah Jurnal Risa 105. Di episode itu, emang konsepnya awal itu videonya ngeliatin kita tim behind the scene ya. Cek-cek tempat dulu. Kita ambil-ambil footage dulu buat ngasih lihat ke kalian gimana kondisi atau spot tempat penelusurannya waktu masih terang gitu. Kita ambil footage, terus juga emang kondisinya, walaupun masih terang, itu tuh serem banget. Rumah sakit yang udah gak kepake itu serem banget. Apalagi kita tau itu emang dulunya rumah sakit gitu. Jadi siang aja udah serem. Dan ini, cuman ini karena karena kita lagi ngambil footage, jadi mengharuskan kita semua itu beberapa mencar lah di spot-spotnya bekas rumah sakit di sana. Dan waktu itu saya tuh kebahagiaan emang di terakhir lah buat jalurnya. Kita memang nentuin dulu jalurnya. Awal itu kita nentuin jalur, terus kita nentuin juga spot-spotnya mau dimana aja untuk syuting. Sekalian kita ambil footage gitu. Lagi kita nentuin jalur sambil ngambil footage. Saya tuh kebagian di akhir, di belakang-belakang gitu. Karena kalau saya ngeliat ada yang bagus untuk diambil footage ya saya ambil duluan gitu. Jadi kadang juga memang gak kita juga timbalkan di scene gak saling tunggu juga waktu itu. Memang langsung kita yaudah routernya gini, 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 gini. Ya kita ambil footage gitu. Dan ada satu waktu momen jadi bentuk rumah sakitnya itu gedungnya itu ada dua kayak di depan sama di belakang gitu. Dan yang tengah-tengah ini kayak jalan atau koridor. Waktu itu setelah beres ambil footage yang daerah depan kita itu ke belakang muter lewat belakang buat ngambil footage di koridor ini di tengah gitu. sebelum ke gedung keduanya. Anak-anak yang lain udah duluan. Mereka udah jalan duluan dan saya itu terakhir gitu. Saya sambil ngambil-ngambil footage dan tiba-tiba emang sesuai yang saya bilang juga di videonya waktu itu saya itu emang ngedenger suara kayak ada aktivitas gitu. di daerah koridor itu tapi ada ruangan juga. Pokoknya daerah situ yang di tengah itu ngedenger ada aktivitas. Saya kira emang itu ya anak-anak gitu tim BTS yang lain. Tadi denger ada suara sih cuman aduh sayangnya gak ke-record. Dia denger gak sih tadi? Enggak. Kalau disana tadi? Iya. Kayak ada aktivitas. Kirain lagi ngambil disini mas Beng enggak denger tuh. Tadi di mana? Di mana? Di sini. Di sini. Mas Tiana lagi jalan. Iya. Dia nanya. Dia nanya kan? Mas kirain ada mas Beng disini kan tadi mas Beng duluan kan? Mas lihat ke kanan mas Beng disana. Oke. Jadi suara-suara gitu tuh sebenernya kadang itu tuh lebih sering kalau kita gak lagi record. Dia itu sering banget sih sebenernya. Dan untuk yang di episode itu salah satunya itu itu gak ke-record sama sekali. Jadi sayang banget gitu. Harusnya memang saya keep roll aja terus gitu. Cuman kemarin gak sempet emang gak kepikiran juga udah mungkin bingung juga itu suara kita sehari mana gitu. Sementara yang lain juga udah beda ruangan gitu. Serem sih itu. Dan malemnya apalagi gitu lebih serem. Itu yang seremnya. Pernah ada pengalaman syuting tercapek lah menurut saya. Tercapek bener-bener capeknya tuh pol banget itu semua gak ada yang gak capek sih pasti. Kita rata-rata memang syuting itu pastikan udah pasti malem ya. Terus juga kadang prepare dari sore dan emang setiap episode kecuali tanya Risa mungkin ya karena tanya Risa kan set up di studio atau dimana gitu. Kalau penelusuran itu pasti memang jatuhnya selalu capek. Cuman ini tuh tercapek menurut saya syutingnya. Itu ada di episode jurnal Risa 81 kalau gak salah. Judul juri juri malem inget banget. Seperti yang kalian tau kita syutingnya tuh ke alam ke bukit gitu lah. Kita kayak mau ke emang bekas benteng gitu sana. Dan itu aksesnya memang susah banget sulit banget. Kita berangkat tuh kayak offroad gitu pokoknya ke lokasinya. Dan itu memang medannya ngeri banget. Yang parahnya itu kita berangkatnya sehabis ujian jadi kayak memang lagi tracknya banget. Cuman itu yang bikin kita lama gitu itu di perjalanan itu bener-bener awalnya memang kita ketawa-ketawa gitu. Awalnya kita seru gitu. Dan sambil syuting juga kan di jalannya. Tapi ya gak ada yang tau kalau akhirnya di tengah-tengah tuh ya kalian bisa lihat di footage-nya kan kayak cuman beberapa detik bandnya nyangkut gitu atau mesinnya mati itu keadaannya memang lagi beres ujian banget jadi sulit lah pokoknya medannya. Jadi ya ini kita lagi menuju venue ini adalah perjalanan terextrim Juna Risa. itu sampai lokasi dan kita start syuting itu pokoknya udah gelap banget bisa dibilang hampir subuh lah kita start syuting bayangin itu bener-bener hutan kita syuting itu subuh dingin dan capek yang pasti lapar juga sih itu bener-bener lapar disitu akhirnya kita lanjutin syuting selesai itu mungkin sekitar jam setengah tiga kayaknya setengah tiga jam tiga kita tuh baru beres gak sampai disitu pulang kita kira bakal aman kan ternyata medannya juga sama aja gitu jadi itu yang bikin kita akhirnya berhenti lagi nunggu lagi ya stuck ada mobil stuck ada ternyata trouble lah di mesinnya apalah itu kondisinya udah beres syuting jadi emang subuh kita beresnya pokoknya sikat cerita kita udah sampai itu di checkpoint tempat kita parkir mobil-mobil kita itu jam setengah lima setengah lima pagi dan akhirnya kita semua sarapan bareng-bareng sambil ngeliat sunrise itulah kalian pernah tau pokoknya oke pengalaman terunik lainnya selama syuting menurut saya ini yang lucu sih sekaligus memalukan kenapa? karena jadi ini tuh episode-nya waktu collab Juran Risa collab sama Indira Kalista sebelum masuk ke ruang ganti tari waktu itu pengganti talent talent penari disana itu tuh lagi ngebahas memang kita lagi cerita-cerita ada di Masta juga lagi cerita-cerita sama Indy dan Indira Kalistanya juga lagi ngobrol-ngobrol terus memang gak sengaja saya tuh lagi syuting megang kamera kebelet pipis kebelet kencing ya jadi akhirnya banggil dulu tuh banggil enak enak kan selalu standby di belakang kita kan nah apa yakin dulu kamera kebelet kamar mandi lah keluar dulu sebentar muter ke kamar mandi dan ternyata kamar mandinya itu sebelahan sama spot kita waktu lagi syuting gitu jadi ya saya kan nyalain keran airnya kan pas nyalain keran airnya tuh ya saya biasa aja gitu ya kencing aja gitu normal gitu kan gak ngerasanya gimana-gimana udah beres nih balik lagi dan ternyata suara keran airnya itu bocor gitu masuk ke scene-nya gitu dan disitu yang mereka tuh langsung ngomong ini tuh oh ini yang tadi yang kebelet pipis yang kedengeran dari sana jadi mereka kira itu ada suara apa gitu cuman ternyata itu saya juga gak tau memang kondisi si toiletnya tuh memang sebelahan banget sama tempat kita lagi syuting gitu jadi masuklah suara si keran itu dan kedengerannya jelas tapi kalian gak gak akan ngeliat sih lagi itu gak akan ngeliat di videonya karena saya cut bagian itu gitu cuman saya bakal kasih liat deh footage yang tidak dipotongnya ini nih nah aku tuh didandanin tiba-tiba 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 oh iya orang pan A terpisik iya mesti ya gak jadi B.O eh sumpah sumpah iya mesti ya gak ada tuh oh iya bener bisa kayak gini B.O ya iya katim gila loh serius mungkin sembelit iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam apa kabar career semua semoga selalu sehat selalu ya aduh sebenernya sedih banget akhir-akhir ini juna lisa belum sempet penusuran karena kasus covid di Bandung emang lagi naik jadi perizinan tempatnya pun emang tertunda tapi gak apa-apa ya semoga aja bisa nomor kembali dan kita bisa penusuran lagi oke nah kali ini gila saya di Oreski yang akan menceritakan salah satu pengalaman yang menurut saya berkesan saat syuting juna lisa kalau kalian ingat ini tuh video udah cukup lama judulnya jurnal asih nah waktu itu kami syuting di gua jepang bukan cuma tim juna lisa aja yang syuting tapi kita bareng tim dari MD dan beberapa peserta yang ikut terpilih penusuran jurnalisa karena episode itu dibuat saat film asih tayang di goskop kalau gak salah dari menit 5-2 sampai akhir saat peserta yang terpilih penusuran disuruh uji nyali waktu itu kami menunggu di luar gua di tengah-tengah mereka sedang uji nyali ada salah satu dari mereka yang kemasukan kita kita cepet-cepet tuh yang di luar cepet-cepet untuk ke dalam gitu takutnya kan mereka lari-larian karena di tengah gua itu cahaya minim dan lantainya pun licin gitu pada saat kami menjemput ada salah satu tim dari MD jatuh kami kira sih cuman jatuh biasa gitu pingsan tapi ternyata dia juga kemasukan teriak-teriak juga tapi yang bikin kami lebih kaget tuh teriakannya kayak pakai bahasa Jepang ya mungkin dia kemasukan tentara Jepang ya kami semua mulai berpencar saat itu jadi sebagian ada yang menjemput peserta dan sebagiannya lagi membantu dari tim MD saya sempat ikut panik karena lighting saat itu gak dibawa dan HP aja malah kebawa mas Beng sempat mau naprak dinding gua segala dan yang bikin tambah serem itu saat saya mulai melihat sosok-sosok dari mereka bermunculan jelas ya mungkin karena gelap sekali mereka menampakkan diri gitu karena kondisinya sudah semakin memburuk setelah kami menjemput para peserta kita buru-buru tuh keluar semua dan buru-buru juga closing saat itu juga karena emang takutnya menyebar gitu tuker yang lain karena udah benar-benar kondusif banget gitu nah itu salah satu dari sekian banyak pengalaman berkesan saat syuting kalau kalian penasaran cus nonton episode-nya jurnal asih selamat Ah! 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 Ah, please, ah! Ah! geliyor, geliyor... A'ah, a'ah... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Risa. Nah, kali ini tim BTS kebagian menceritain pengalaman atau momen-momen yang agak gimana waktu syuting bareng Jurnal Risa. Mungkin banyak juga diantara kalian yang pengen tau gimana sih perasaan kita waktu syuting Karena kan kita ada langsung di lokasi tapi kita di belakang kamera Nah apa aja yang kita rasain nih Jadi yang mau saya react itu video waktu episode 149 Yang waktu kita collab sama Sania Leonardo Kalau kalian masih ingat itu ada satu scene yang pokoknya kita tim Jurnal Risa itu main jelangkung bareng dia Cuman bukan itu yang mau saya react Yang mau saya react itu adalah yang part 2 nya episode 149 Jadi waktu itu kita kebagian untuk nyisir area luar dari bangunan itu Nah sebelum saya jelasin kalian tonton dulu nih episode itu Semoga pemanja ikan tapi nyak mondayiknya oke oke sih Iya mas Kau nanya Kau nanya Beda alam Beda alam Hijimah asli Beda alam Beda alam Beda alam Beda alam Beda alam Panas Pangan Panas Ihh Teng Maca Iya Teng Maca Teng Maca Teng Maca Aduh capek A, capek A, makin banyak ini Nah udah dilihat kan kalian ada gambaran kan gimana itu syutingnya Jadi yang mosairek itu adalah pas bagian kita semua itu dapet di satu spot yang kurang lebih area deket kolam pemancingan gitu Nah waktu itu Teresa mediasi sama Miss Kay Awalnya sih gak ada yang aneh sebelumnya disitu Cuma ketika mediasi tiba-tiba si Miss Kay ini kayak ngomong saya pengen salah satu yang ada disini Dan Teresa mulai jalan, saya biasa aja kan masih tetep megang kamera nge-shoot Terus tiba-tiba makin lama, eh kok makin deket ya Saya coba mundur tapi mau terus ngikutin Dan akhirnya karena saya megang kamera kan mungkin mundur terus Jadi akhirnya udah saya diem disitu stay Dan Teresa nepuk saya Itu perasaan saya campur aduk sih, entah takut Tapi gimana ya saya megang kamera kalau saya lari nanti siapa yang ngerekam? Gak ada Jadi ya udah saya coba beraniin diri disitu walaupun jujur gemeteran Nah terus sampai akhirnya saya baca-baca doa Terus kemudian saya nyodorin tangan saya ke dia yang katanya Muhammad saya Terus kakak ngomong, tuh katanya mau Begitu disuarin tapi dia nya gak mau Dia nya kayak ngerasa panas gitu lah Oke terus yang bikin saya takut mungkin lebih khawatir sih ya Karena dia sempet bilang bau hanyir atau bau amis katanya gitu Terus saya langsung mikir Waduh di rumah saya istri saya lagi hamil nih Apa mungkin gara-gara ini ya? Itu udah campur aduk sih semua perasaan saya gimana Ya takut, ya was-was, takut ada apa-apa di rumah gitu Nah terus sampai akhirnya Setelah mediasi selesai saya pikir udah beres kan Oke selesailah perkara Ternyata setelah mediasi selesai Terisa ngomong Mas doy terus berbacaan ya Nah kan berarti belum selesai Dari situ saya ya sedikit panik Terus saya baca-baca doa Saya sebisa-bisa mungkin Karena saya takut Kalau sampai dibawa ke rumah terus nanti amit-amit kenapa-kenapa gitu Ya jangan sampai terjadi lah Setelah itu akhirnya Kita mau gak mau lanjutin syuting sampai selesai Setelah selesai saya langsung ke Angga Untuk dinetralisir lah dibersihin Karena saya takut jangan sampai ke bawah ke rumah Setelah Angga dibersihin kita baca doa bersama Akhirnya ya saya positive thinking aja sih Terus sampai rumah Yang saya lakukan adalah tetap bersih-bersih dan berdoa kembali Alhamdulillah sih Gak ada hal-hal aneh yang dirasain apa-apa selama di rumah sih Setelah dari syuting itu Pokoknya itu Mantep lah pengalaman Bawa bacaan dulu semua sudah ya Selamat datang di Jurnal Risa Apa kabar semuanya teman-teman Semoga sehat selalu ya Bandung lagi kurang oke banget nih Karena ya pandeminya sedang meningkat Dan sudah ada PPKM Jadi kita gak bisa penelusuran keluar dulu untuk sementara ini Ya semoga yang sedang sakit cepat sembuh juga Terus pandeminya segera berakhir dan semoga kita bisa penelusuran lagi Oke Kali ini saya mau nyeritain beberapa pengalaman Jurnal Risa Kita syuting Jurnal Risa Ada hal yang menyeramkan dan ada hal yang cukup lucu juga buat saya dan anak-anak BTS gitu Selama syuting di Jurnal Risa Oke Waktu itu lokasinya ada di salah satu tambang daerah Bandung Barat Darah Bandung Barat Kita syuting disitu Waktu itu timnya kita tuh lagi nge-syutnya Kakang dan Farul Nah waktu mereka berdua lagi syuting Kita tuh kan semua lagi pada serius gitu kan Kalau udah tag Udah record tuh semua udah Serius aja Semua pasti silent Fokus gitu Tapi ada satu hal yang ngebuat kita tuh jadi buyar Konsentrasi kita juga jadi buyar Waktu itu Farul tiba-tiba ingin muntah Tapi Dia tuh masih bisa nahan Jadi kayak ditahan gitu Dia mau muntah tapi masih bisa ditahan Yang buat lucunya itu ekspresi mukanya Yang wah Nggak kontrol banget Dan semua itu tim balik layar tuh semuanya ngakak Tapi kita juga nahan untuk ngakak Coba deh kalian kalau misalnya nonton lagi video ini Pasti ngedenger disuara Di saat Farul mau muntah Ada suara yang bunyi Itu suara anak-anak sebenernya Coba deh cek videonya Jurnal Risa episode 110 Di menit 11 Cek 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 A.. Alham Selamat malam Pengen di sini Bukan Ya Ya Saya mau bikinan sama anda Hah? Boleh? Boleh? Please? Ya boleh ya Pengen Cari tahu tentang ini tadinya Boleh gak sih? Dengan emas siapa ya ini? Halo Boleh berbicara saya? Saya Fahrul Udah wekang? Nah itu dia Pengalaman yang buat saya dan anak-anak BTS Jadi gak konsen gitu kan Setelah itu ada satu video lagi Dan ini mengerikan banget Buat saya pribadi gitu ya Dan memang pada saat itu Kondisi Lokasinya itu Beres hujan Dingin dan waktu itu malam Beres hujan sih masih ada gerimis-gerimis gitu Saya Kebetulan Disukai lagi oleh Miss Kay Yang Punggungnya bolong Waktu itu Pas kita lagi syuting Dengan tim yang ada Dengan Terisa Niko Indi Dan Angga Waktu itu Di saat mediasi Terisa Saya kan selalu ngeliatin terus Terisa gimana Mediasinya Tiba-tiba Saya ditunjuk lagi Untuk dipanggil Dan dideketin oleh Miss Kay Yang Punggungnya bolong itu Itu yang namanya Tegang Itu benar-benar Tegang Sebadan Dan Saya udah takut banget Karena Takut diikutin Sampai ke rumah lagi Mungkin beberapa kali Sering juga sih Saya Kayak disukain oleh Miss Kay Kayak langganan juga Ya jangan sampai lah Udah gitu Cuman Kalian harus cek Di video ini Jurnal Risa Episode 145 Di menit 20 Itu kalian harus Nonton Dan Wah Itu saya Serem banget Terus 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 bukimbal gitu di cokot pil aku jadi duit pegang oh oh hihihi menang cakap si gua rata hehehe tenggak ngemataknya kekudu set nih ngalitin gue hehehe mau bacaannya hahaha mau bacaannya hehehe hehehe di baturan kering cok cok minum cok di jomblo ya begitulah beberapa pengalaman yang saya alamin selama syuting jurnal Risa setiap tempat itu memang punya ceritanya masing-masing dan hantunya juga mungkin beda-beda jadi ya begitu setiap syuting tuh pengalaman ya pengalamannya tuh ada aja yang lucunya ada yang seremnya cuman kalau yang lucu juga banyak cuman kalian gak tau aja tapi yang seremnya juga pasti lebih banyak karena kita tuh check spot dulu tanpa kita sadari tau-tau kita ada yang ngempel ada yang ngikutin ya begitulah semoga kalian terhibur dan semoga kita juga bisa syuting lagi penelusuran lagi jangan lupa pokoknya kita harus jaga kesehatan prokes harus tetap dilaksanakan juga sehat-sehat ya semuanya hai selamat malam semuanya kenalin saya Gondor Karyadi mungkin tadi kamu udah nonton beberapa pengalaman tim BTS jurnal Risa yang lainnya nah sekarang giliran saya nih yang bakal kasih tau kamu yang lagi nonton episode ini sebenernya sebenernya kalau ditanya gimana sih proses syuting bareng tim jurnal Risa terus proses editing videonya kayak gimana itu pasti beda-beda ya tiap episodenya tapi kalau ditanya yang paling serem dan paling berkesan selama ikut syuting kalau menurut saya sih episode ke 155 itu jadi salah satu episode yang paling berkesan dan nyermin juga buat saya episode itu tuh episode waktu kita kolaborasi bareng sama Mama Ira nah kebetulan waktu itu saya juga kebagian ngedit videonya saya ngedit video bagian part 2 terus Mastian ngedit video bagian part 1 jadi singkat ceritanya sebelum syuting tuh seperti biasa nih tim BTS tuh selalu nyiapin dulu dan nentuin titik-titik mana nih yang bakal kita datengin waktu itu kurang lebih ada sekitar 8 lokasi yang bisa didatengin jadi cukup lah buat 2 episode jadi malam itu pas di tengah syuting nih ada satu sosok yang tiba-tiba mediasi ke Terisa padahal Terisa waktu itu lagi in frame dan terpaksa yang tadinya kita lagi fokus ke talent yang lain pun jadinya teralihkan ke sosok yang tiba-tiba mediasi ke Terisa kita mau diuji beneran ini serius yakin ini aku nyawa nggak Mas Tui ini masih mau dicerimin orang kita kayak semacam ditantang nih sekarang ya cowok-cowok aja lawan-lawan iya lawan-lawan en kita montoin yuk cowok aja ee Terima kasih telah menonton. 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 itu kita standby lah akhirnya di luar semua di parkiran untuk menunggu tim jurnal beres karena tim jurnal talentnya sudah masuk untuk melakukan shooting bareng nightmare site sama kan dimasuk terus yaudah akhirnya mereka masuk mulai shooting kita di luar seperti ngobrol kita bahas bahasan sebetulnya tadi dapet apa terus ceritanya gimana untuk editingnya nanti kayak gimana kita membahas itu terus kita ngobrol liat liat hasil videonya kayak gitu semuanya satu kejadian yang unik disana adalah ketika mas Tian minta antar saya untuk mengambil memori atau baterai di mobilnya ketika balik lagi anak-anak udah parno semua mukanya ternyata Dio kemasukan sosok cewek disana kemasukan sosok cewek dia bilang waktu kita lagi ngumpul gitu dia bilang kita pindah aja kesana yuk tapi dalam bahasa Sunda orang pindah WKD2 terus kita nanya ngapain pindah udah enak-enak disini nomornya ternyata pindah WKD2 pindah WKD2 pas pindah kalian tau apa dia bilang kayak gini Sianya tapi dengan nada Sianya wah itu bikin kita kayak wow 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 ini yoyo yoyo kita sadarin yoyo astagfirullah stickbar stickbar terus kita waw stickbar stickbar kita stickbar terus akhirnya Dio ketau astagfirullah katanya dia bilang aduh sorry 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 gak kontrol dari tadi udah nahan-nahan tapi takutnya tapi ternyata tidak dikontrol dengan baik yang PRnya ya kemasukan sendiri sampai akhirnya saya inisiatif buat moto anak-anak dengan kondisi masih gumpul-gumpul terus kreditnya anak-anak saya foto saya ngambil kamera terus saya nyalain flashnya yaudah sambil dinyatkan dalam hati salahnya saya bilang ya Allah saya mohon sekali ini aja untuk foto sekarang semoga saya dapet suatu gitu yaudah cekrek flashnya langat dan kakak ambil fotonya terus pas cek hasilnya kok ada yang aneh kenapa ya kayak gini parkiran mobil yang banyak mobil dan anak-anak mumpul disitu itu ngeblur tidak jelas sama sekali dan yang jelas malah gedung yang ada di lokasi sana dan tiba-tiba saya terfokus pada satu titik dimana saya melihat ada sosok wanita yang terambil oleh gambar di kamera dengan sangat jelas kalau kalian pengen lihat ini fotonya jadi ngingetin aja dan jangan sembarangan foto-foto biar kalian tidak diikutin juga terima kasih segitu dari saya kerasnya Pak RT semoga kalian semua terhibur tetep ngingin terus youtube channelnya Jurnal Risa jangan lupa subscribe comment and likes selamat menikmati terima kasih terima kasih yes itu tadi pengalaman-pengalaman kami tim behind the scene Jurnal Risa semoga kalian terhibur stay safe buat semuanya stay healthy dan selalu patuhi protokol kesehatan pakai masker kalaupun memang harus keluar rumah dan jangan lupa subscribe comment and like cari foto kita di sekitaran jalanan di Bandung ya foto di sana upload di Instagram kamu tag at tim underscore Jurnal Risa kasih hashtag motoin Jurnal Risa nanti bakal ada hadiah buat kamu dan pastinya hati-hati jangan mengganggu pengguna jalan dan jangan membahayakan diri kalian jangan membahayakan diri kalian ya jangan membahayakan diri kalian ya dan jangan membahayakan diri kalian ya dan saya bencong bencong